Belum normal, benar-benar belum normal yang seperti dulu gitu loh, banyak kan di sekolahin lah, ya mobil di sekolahin, ya kan, sepatutnya di sekolahin, ya kan, benar-benar di sekolah, banyak di sekolah, pasti kalau kita mensikapi ya dengan baik ya, tapi kalau tiap hari lo nyinyir ya, ya kan, enggak ada penapa-apa ya kan, kita nyinyir, ya itu aja, negatif ya, selesai ya, penyakit lo banyak jadinya, ya, so far kita tetap berharap lah ya, jadi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan lah ya, semuanya juga Indonesia kembali normal lagi, ya, penuhinya tambah kuat, ya kan, norai Serau wajah tuan senja, tak berduli di telan usia Berjalan sendiri melangkah, menyusuri kehidupan malam Hidup bagai di alam misteri Mencari sebuah arti diri Bagai burung Terbang melayau Mencari sarang bersindahan Apa yang kau cari Apa yang kau cari Apa yang kau cari Apa yang kau berhenti Kau Kau Tuan Jalan Berteman angin malam Hidup di jalan Mencari harapan Kepuasan Di jalanan Tuan Senja Oke brothers, Tuan Senja Dari Suaranya Willy Gila, suara masih awet Seperti dulu ya Dia bilang kalau namanya musisi Itu gak usah bicara usia Walaupun tua Masih 34 Oke, kita stop di 34 Stop 34 Sepakat Itu rumusannya kayak gimana tuh Ya, pokoknya sepakat kita 34 Maksudnya ya Kita, begitu kita di dunia ini Maksudnya, gue lagi kerja di panggung apa Gue gak pernah merasa Gak pernah merasa tua Gak pernah gue merasa takut saing dengan anak-anak baru Gak pernah ya Gak pernah Nah, lu spirit gue sama dia mungkin Gue jauh lebih besar kali Wil, selama ini kalau sama regenerasi nih Pernah gak ada satu dialog tentang musik Atau bareng keli sama murid-murid vokal yang sekolah di Willy Gue suka ikut komunitas Jadi ada komunitas-komunitas indie yang Yang manggung apa gitu Gue jadi bintang tamu Dan sekalian jadi speaker Eh, sharing lah Dan dulu kan gak bisa kita digiting Betul, betul Dan gue bilang nih, kalau dulu kenapa memanya kita Dibikin eksklusif Karena masalah kos itu tadi Begitu ya Intinya ketika lu memberikan sebuah wejangan Kepada murid-murid lu Apa yang paling mendasar? Masalah sebenarnya kalau kita Yang utamanya apa? Lu main musik, ya lu musik lu dikuatin Gitu loh Basicnya gitu ya Vokal ya lu, vokalnya lu sebagai Lu kuatin Ya lu harus belajar gitu loh Jangan lewatin masa Masa belajar itu gitu loh Karena belajar juga bukan langsung Langsung jadi Nah, kalau ada anak-anak salah mungkin banyak yang instan gitu katanya Padahal dia sebenarnya melewatin Harusnya melewatin fase belajar Karena belajar juga kan bukan harus di kelas kan Nah gitu loh Kita di jalanan, kita ini kamu belajar Kamu melihat saya Belajar gitu Jadi seperti itu Seperti itu ya Nah kira-kira nih Will Sekarang kan Will ini sudah Kata-kata kesibukannya Ya itu ngajar Vokal ya Kemudian juga kesibukannya Sekarang ini barangkali dengan teman-teman yang lain Selain Adrin Ya kan membuka peluang-peluang-peluang gitu kan Kira-kira apa lagi nih Will? Ada sebuah impian Will? Lu impian apa sih Will? Impian gue, gue punya label Gue punya kayak Apa namanya Kayak semacam Padepokan gitu loh Gue pengennya gitu Padepokan Tempat anak-anak kumpul yang gue bisa Berbagi nih Berbagi Nulari nilmu gue Gitu loh Dan Karya-karya bagus akan kita terus tampilin Gitu loh Dan Ya itu loh Seputar itu Lebih ke edukasi loh Kayak gitu Ke edukasi Ya berarti kan begini Will Ada sebuah bekal Yang didapatkan oleh generasi sekarang ini tuh Kalau bergaul sama Will Ya harus lah Sebenernya kan gitu Gue bergaul sama lu juga Kalau nol gue gak mau Gitu ya Iya dong Karena kan kita bergaul Kalau istilah gue kayak gini Kita belajar itu Gue sampai gue bilang Kalau sama teman-teman dari zaman dulu Gue ngobrol Kalau bisa ngobrol sama orang gila pun Ada ilmu yang disana kita bisa dapat Betul Apalagi sama orang-orang sehat Nah itu Lebih banyak ya Berarti gue mesti bergingin sama lu dong ya Enggak Gue gak mau Konteksnya sekarang ini Will Kembali lagi Ke masa lalu Dan sekarang Will Oke Perubahan yang terjadi Lu kaget gak Will Gila lu kayak gini Sebenernya 10 tahun yang lalu pun Sudah seperti ini sebenernya ya Cuman mungkin lebih Lebih gimana menurut Will Kalau lebih spesifik ke musik ya Dulu kan kita analog Sekarang digital Sebelum itu ya udah ada Ya kayak bocor-bocoran Udah kita udah pakai Iya Digital Itu kayaknya gak ada masalah Revolusi itu gak masalah gitu Karena Wesley-nya ya kita memang harus update Dengan kondisi sekarang Kenapa ini Gue marah-marah Wah gue tetep mau pakai analog Lu studio mana yang pakai analog Sekarang gitu loh Semuanya pakai digital Tinggal lu kulik aja Di digital Supaya bisa hasilnya lebih tebal Apa itu kan kembali ke SDM SDM Jadi ada Yang paling gak kepikir Sebenernya Kalau konteks ke Lu bilang Masa sekarang itu Ya pandemi ini Di antara teman-teman Will Ada ciri-ciri gak Will Ah Banyak lah Gitu loh Kayak Gak usah jauh-jauh Kayak temen gue yang Ini juga kan Sejak pandemi kan IU kan gak ada Boleh Betul Gak boleh ada Adrian ya Sama sekali mati Mati gitu loh Jadi Banyak yang di sekolah Sekarang udah Sekarang udah melihat Banyaknya Sekarang ya Tadi kan belum 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 normal Bener-bener Belum normal Yang seperti Banyaknya di sekolahin Mobil di sekolahin Ya kan Sepatuh Ya kan Bener-bener di sekolah Banyak di sekolah Tinggal tergantung kita bisa menghiasati kan Seperti itu ya Sebenernya ya Semua tantangan Semua peristiwa itu Kalau kita Mensikapinya Iya Mensikapinya dan mengambil Dengan baik Jadinya dia kan Enggak Enggak ada Apa Enggak ada Problem yang lebih berat Dari kemampuan kita Betul Yang pasti dikasih kemudahan Di situ Pasti Kalau kita Mensikapi ya Dengan baik Tapi kalau tiap hari Lo nyinyir ya Iya kan Enggak ada penapa-apa Kita nyinyir Negatif Selesai Penyakit lu banyak Jadinya Tutup anuan Mending kayak kita Mending ketahuan Memang lo memang udah uban Waktunya memang udah uban Nikmati aja kan Gitu loh Tentu mereka sampe Kita nikmati uban Seperti kita kan Kita gak Iya Baik Will Yang pastinya kan gini ya Sesuatu hal yang Sedang kita perbuat Atau akan kita perbuat Yang sekarang ini Kadang-kadang kita menjadi Pantauan nih Kalau lo aktif di Instagram Misalnya Pergerakan lo kemana Pasti ada yang komen Atau bagaimana Apa lo merasa seperti itu Will Kayak artis terkenal Gimana Will Oh enggak Gue udah lupa Kayaknya soal-soal ke apa Kalau kayak protokoler gitu Gue lupa Jadi justru Lebih ya Sekarang jamannya Juga udah kayak komunitas Gitu loh Kalau zaman dulu Kan gue udah bilang tadi Kita memang di Kayak dibikin eksklusif Gitu Karena itu Supaya ya mahal Gaknya Betul Sekarang gak Jamannya memang Jamannya komunitas Gue manggung bisa deket Sama ngobrol sama mereka Gitu loh Dulu kan gak bisa Kalau gak ada jumpa fans Kalau gak apa Gak dikret Nah gitu loh Memang Dikret banget Dikret banget gitu Seolah-olah Gitu loh Padahal banyaknya Di rumah Kalau gak Gak saya di rumah Di studio Tidur di studio juga Tidur di bawah Lo kan tahu Sama aja Seperti ini Tapi seolah-olah Jangan lupa Sekarang Memang lebih terlihat Tapi memang Anak-anak sekarang Ada yang Yang Soalnya Waduh Belum apa-apa Udah superstar Ya Dibuat seperti itu Kira-kira Hidup kayak gitu Hidup seperti itu Berwarna berarti kan Asik Oke Yang terakhir Ini pertanyaan kita Udah punya anak Berarti ya Asik Udah punya cucu Berarti ya Asik Gimana Dengan Mungkin Dengan Dengan Keluarga Perubahan Dulu Kita Menghadapi Yang sekarang Ini Pastikan Ada sesuatu Yang berubah Atau bagaimana Sama aja Konsepnya Yang penting Beda Kalau Memepas Lagi Di panggung Ya Gue milik Semua orang Malik ke rumah Gue jadi The real Willy The real Alpa Udah Itu aja Cukup Konsepnya Ngapain Banyak-banyak Dibuat Senang Semuanya Kita bisa Ngobrol Gue bisa Dekat Nama Anak Ngobrol Bisa Sharing Bisa Tuker Pikiran Enggak Yang Kita Harus Orang Tua Gue Orang Tua Lo Dengerin Gue Tetap Sharing Tetap Kalau Gue Salah Gue Minta Maaf Santai Santai Itulah Yang Menjaga Sebuah Keutuhan Karena Itu Komunikasi 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 Banyak Caranya Kita Ngobrol Komunikasi Bahasa Tubuh Juga Meluk Atau Apa Komunikasi Betul Lain-lainnya Ya Masih Gue Masih Di Di Musik Jadi Tetap Kayaknya Enggak Mana-mana Gue Mungkin Samping-sampingan Mungkin Ada Bisnis Diajak Temen Tapi Gue Enggak 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 Fokus Enggak Fokus Atau Gimana Bil Karena Memang Ya Gue Bantu Sebagai Mediator Mediator Sebagai Kekuatan Orang Tahu Ini Terima Lebih Nyaman Disitu Barangkali Tapi Yang Pasti Kalau Dikatakan Di Musik Ternyata Yang Willi Punya Tetep Berjalan Ya So far Kita Tetep Berharap Ya Mudah-mudahan Berjalan Semuanya Indonesia Kembali Normal Lagi Tambah Kuat Rakyat Tambah Guyuk Bagus Gak 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 Serang Serangan Yang Gak Perlu Yang Anti Tolerans Gak Usah Gitu Sama Aja Kalau Kita Ngerti Politik Politik Itu Cair Mantap Kali Sedap Kali Nih Kita Sudah Bernostalgia Dengan Seorang Willi Vokal Skate Yang Pastinya Apa Yang Kita Sampaikan Apa Yang Willi Sampaikan Menjadi Satu Inspirasi Dan Bisa Menghibur Brightest Hari Ini Yang Menyaksikan Brightest Yang Sedang Menyaksikan Bright Indonesia Oke Willi Terima Kasih Kita Ada Satu Jam Lebih Kali Ini Kita Bincang Bincang Di Kesempatan Hari Ini Yang Pastinya Jangan Lewatkan Untuk Selalu Mengikuti Program Bright Indonesia Dan Saya Sam Sumantri Beserta Mengucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Bye Terima Sampai 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 Terima kasih.